Orasi yang kedua disampaikan oleh anggota Badan Pendiri Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan Lil'alamin, Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Rashidi Agung Sudayu MBA, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, eksponen Yayasan Pesantren Indonesia, eksponen Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil'alamin, Saudara-saudaraku yang amat saya cintai, Ustadz, Ustadzah, anak-anakku para santri, Saudara-saudaraku, stakeholders, community members Azaitun yang saat ini mengikuti acara peringatan satu syurah secara virtual. Izinkanlah terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru hijrah 1443. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari baga blok yang semakin hari semakin tidak menentu dan memahayakan ini. Saudara-saudara tentu ingat beberapa waktu yang lalu pada topo broto, Syekh Haizaitun menyampaikan bahwa pada acara peringatan satu syurah ini tidak ada pedato-pedato, tidak ada sambutan. Tetapi kemudian saya didapuk untuk memberikan sambutan dan saya tidak bisa menolak walaupun tidak siap. Sebab saya tidak punya talenta seperti Syekh Haizaitun dalam berpedato, dalam orasi. Untuk itu saya mohon maaf jika sambutan ini tidak tertil dan tidak berpretensi ilmiah. Saudara-saudara yang amat saya cintai, kemarin Syekh Haizaitun menjadi narasumber dari sebuah acara virtual webminar yang diselenggarakan oleh OKOC. OKOC itu organisasi yang didirikan oleh Sandiaga dan keluarga. topik webminarnya adalah pesan tren kreatif Indonesia ekonomi bangkit topiknya sangat menarik tetapi sayang waktu yang diberikan kepada Syekh hanya 10 menit dan dalam 10 menit itu Syekh belum menyampaikan apa yang sesungguhnya apa itu pesan tren kreatif dan apa itu kreatifitas pesan tren. Saudara-saudara yang amat saya hormati pesan tren punya sejarah yang sangat panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang amat kita cintai ini. Kalau yang namanya kreatifitas itu kemudian dihubungkan dengan pesan tren hanya berkaitan dengan bagaimana pesan tren dan mengajarkan life skill sederhana memberikan keterampilan untuk membuat sabun untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan yang sama sekali sudah tidak kompetitif maka yang namanya ekonomi kreatif itu dalam kaitan dengan hubung kaitnya dengan pesan tren sudah tidak lagi trendy sudah tidak lagi seksi kata orang sekarang. Kenapa saudara-saudara karena hari ini sekian tahun yang lalu seratus tahun yang lalu kemudian 75 tahun yang lalu pesan tren-pesan tren baik itu pesan tren tradisional pesan tren modern sudah membekali santri-satrinya dengan life skill yang amat sederhana pada saat itu pada skala kecil tetapi dengan maksud agar santri-santrinya pada saatnya nanti ketika hidup di luar mampu hidup mandiri dengan semangat intrapreneurship yang tinggi. Itu dilakukan di semua pesan tren saya ingat di pesan tren Mas Gumambang dimana saya pernah mencicipi belajar sebentar saya pernah mencicipi belajar sebentar Kiai Haji Nasjik Ahyad Guru kami mengajarkan anak-anak santrinya bagaimana membuat sabun bagaimana membuat ini dan itu pada skala kecil ketika ditanya kenapa harus begitu beliau menjawab ini adalah action learning ini adalah pembelajaran agar supaya nanti alumni Mas Gumambang dan atau alumni alumni pesan tren yang lain mampu hidup dalam kehidupan yang mandiri dengan semangat wira swasta yang tinggi. Saudara-saudara menurut Sheikh Azaitun dan itu benar bahwa sampai pada era tahun 60-an pelaku-pelaku ekonomi di negara tercinta ini adalah kaum santri. ada Hashim Ning, ada Das'at di tingkat pinggiran ada sahabat Sheikh pensopli semen di awal-awal pembangunan masjid Azaitun ini. Mereka adalah pelaku-pelaku ekonomi yang amat tangguh dengan sahabat-sahabat kita keturunan China tentu tetapi sayangnya ketika Pak Harto berkuasa ketika Orde Baru berkuasa peranan santri sebagai pelaku ekonomi sudah terdesak oleh pilihan Pak Harto untuk membesarkan sahabat-sahabat kita dari kalangan Tinghoa. Saudara-saudara yang amat saya hormati pesantren tidak bermakna kemudian terhenti walaupun dalam perjalanan hidup pesantren melahal mendapatkan syabaran ketika dunia barat frustasi dengan keadaannya dan kemudian membelim umat Islam membelim Islam dan umat Islam sebagai penyebab dari kegagalan mereka maka kemudian di kampanyekan sedemikian rupa apa yang disebut sebagai Islamophobia bagian yang terpenting dari Islamophobia saudara-saudara adalah pendiskreditan pesantren pesantren dianggap sebagai sentral daripada para bacingan pesantren dianggap sebagai pusat daripada radikalisme pesantren dianggap sebagai pusat daripada terorisme pesantren dianggap sebagai pusat dari segala keterbelakangan saudara-saudara pada saat itu lahirlah ma'ahd az-zaitun ma'ahd az-zaitun dilahirkan oleh syekh az-zaitun bersama sahabat-sahabat yang sangat terbatas jumlanya berhasil sedemikian rupa karena didukung oleh sahabat-sahabat kita yang dengan setia selalu mendukung gagasan dan implementasi dari gagasan yang dicanangkan dan dilakukan oleh syekh az-zaitun karena kelahirannya tidak tepat waktu lahir ketika orang mendiskreditkan pesantren pesantren dianggap sampah di underestimate sedemikian rupa jauh jauh sebelum itu diawali oleh definisi zamakh syarif dhafir barangkali az-zaitun didirikan oleh syekh bersama kawan-kawan dan seluruh sahabat-sahabat para pendukungnya dengan tata cara pendirian yang berbeda dengan master plan yang sangat modern sehingga kemudian menimbulkan kekagetan 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 itu syok terapi dari kelahiran az-zaitun itulah yang kemudian menimbulkan caci maki karena apa karena banyak diantara sahabat-sahabat kita sendiri tokoh-tokoh dan atau orang yang ditokohkan yang tenggelam berkutat mengikuti trendi daripada islamophobia az-zaitun disebut sebagai sarang daripada segala yang disebut tidak baik oleh mereka az-zaitun dianggap sebagai sentral pengajaran ajaran sesat dan lain sebagainya dan lain sebagainya tetapi kita sangat beruntung tetapi kita sangat bangga bahwa syekh az-zaitun tidak give up terus komit terhadap perjuangan pendidikannya sehingga az-zaitun sampai hari ini bisa kita lihat sebagai pesantren yang kreatif pesantren yang terbesar tetapi juga terkaya di negeri ini mungkin saya terlalu berlebihan tetapi itu kenyataannya kalau pesantren kemudian dikaitkan dengan bagaimana yang namanya ekonomi kreatif itu dengan membuat sabun dengan membuat kerajinan tangan dari bambu yang tidak kompetitif itu sudah kuno bagi az-zaitun karena apa karena yang terpenting bagi kita semua adalah how to manage pesantren bagaimana kita manage pesantren sebagai seorang pebisnis manage sebuah perusahaan untuk apa sebagai lesson learn agar anak-anak kita nanti ketika tampil di tengah tengah masyarakat tampil secara prima dengan semangat wira swasta entrepreneurship yang tinggi itulah inti daripada pesantren kreatif dan kreativitas sebuah pesantren hadirin yang amat saya hormati itu sedikit mengulas nanti akan disampaikan oleh Syekh karena saya kalau ulas terus tentang kreativitas dan apa itu kreativitas nanti kualat nanti Syekh tidak bisa menyampaikan sesuatu yang kemarin masih belum disampaikan saudara terlihat hari ini contoh yang paling nyata adalah bagaimana saudara-saudara duduk dengan jarak yang rapi dan dengan jumlah yang persis seperti hari ini tahun baru hijrah 1443 inilah kreativitas yang nyata sangat sederhana tetapi tidak bisa dilakukan oleh pondok pesantren manapun di Indonesia sekali lagi kita harus bersyukur berterima kasih kepada Allah karena kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ma'ahat azaitun yang menurut Profesor Dr. Husnan Bay Fanani sedang menulis sedang mengukir sejarah peradaban umat manusia kalau kita bersyukur kita akan dapatkan lebih dan lebih waliyah sedat waliyah sedat waliyah sedat saudara-saudara yang amat saya hormati ketika saya berdiri di masjid saya melihat bahwa masjid ini dalam posisi finishing yang terus dilakukan saya teringat hari ini sekian tahun yang lalu sahabat kita Allah Yarham Utomo Danan Jaya yang lebih dikenal dengan mas Tom kawan seperjuangan guru Sheikh Profesor Dr. Nurholis Majid beliau menyampaikan kepada saya bahwa sahabat-sahabat kita yang ingin menghancurkan Azaitun sudah terlambat saya tanya kenapa mas Tom karena Azaitun sudah berdiri kokoh dan terus berdiri semakin kokoh dan semakin kokoh lagi tetapi mas Tom menyampaikan bahwa ada kesempatan bagi mereka untuk bisa menghancurkan tempat tercinta kita ini apa itu mas Tom kalau mereka sanggup meruntuhkan masjid rahmat lil'alamin ketika saya tanya adakah mereka sanggup meruntuhkan masjid rahmat lil'alamin jawabnya tidak ada apa mas Tom karena kawan-kawan yang ingin menghancurkan Azaitun bukanlah kawan-kawan yang atis bukan kawan-kawan yang beribadah di luar masjid mereka adalah kawan-kawan yang percaya bahwa barang siapa yang membangun masjid di muka bumi akan dibangunkan istana di akhirat nanti bahwa mereka yang menghancurkan kita adalah yang ingin menghancurkan kita adalah mereka yang percaya bahwa masjid ini adalah rumah Allah dan barang siapa yang ingin menghancurkan masjid maka tempatnya hari ini sekian puluh tahun kemudian ketika umat manusia dicabar oleh apa yang disebut sebagai baga blok covid 19 atau apapun namanya itu dengan segala anak cucunya dunia menjadi lulu lantah barat sudah give up tidak ada satu pun dari mereka yang bisa tampil prima dan pada saat itu mereka sudah tidak lagi menjadikan islamophobia dia sebagai program utama mereka mereka sudah melupakan pesantren bukan hanya di Indonesia pesantren itu ada di Filipina Selatan di Mindanao ada di Brunei Darussalam ada di Malaysia dan ada di Thailand Selatan pesantren sekarang boleh bangga karena sudah tidak lagi diganggu oleh gangguan gangguan mereka tetapi Az-Zaitun walaupun diganggu bukan oleh pihak barat tetapi oleh sahabat-sahabat kita seperti kata Mas Tom kita semua tidak akan hancur sebagaimana kokohnya masjid rahmatan lil'alamin ini saudara sekali lagi maafkan saya kalau apa yang saya sampaikan tidak tartil akhirnya saya ingat pada pepatah Arab pada syair yang sering dinyanyikan oleh para penyanyi Arab kali ini judulnya adalah imin tubillah disebutkan dalam syair itu yang kita ubah sebagai Az-Zaitun Nur Jamalika ayah ayat min Allah amantubillah amantubillah az-zaitun merjamalika fidzalam badrun finnahari tamam az-zaitun cahaya cantikmu adalah pertanda pertanda kebesaran Allah amantubillah az-zaitun cahaya kecantikanmu di gelap malam tempatnya seperti rembulan di siang hari yang terang benderang wahana kata sekali lagi selamat hari raya atau tahun baru Islam mari kita selalu menjaga diri menjaga keluarga agar terselamatkan dari musibah umat manusia yang barangkali menempatkan kita pada perang dimana musuh kita adalah musuh yang tidak terlihat yang selalu kita sebut sebagai junut lantarau hadha wallahu yara'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin merdeka menjaga menjaga